Hai, saya Rony. Saya Dias. Kami adalah B2 Entrepreneur Oriflame Indonesia. Berikut cara pertama bagikan PBS Link Produk. PBS Link sangat membantu kamu terutama saat ingin menyebarkan produk terbaru dari Oriflame. Kamu juga bisa membagikan PBS Link ini pada saat posting artikel tertentu. Misalnya, saat ingin posting artikel 7 cara cegak komedo di wajah, jangan lupa sisipkan PBS Link Produk Oriflame yang berkaitan dengan perawatan anti-komedo tadi. Bagaimana cara membagikan PBS Link Produk? Pertama, klik Belanja. Kedua, cari kategori produk yang mungkin menarik calon member. Bisa berupa make-up, wellness, skin care, personal care, atau aksesoris. Yang ketiga, pilih gambar produk yang ingin kita sebarkan. Keempat, lihat nih di pojok kanan gambar. Ada lingkaran dengan titik 3. Lalu tinggal klik aja. Kelima, bagikan PBS Link Produk ke media sosial atau WhatsApp kamu. Tinggal salin deh PBS Link-nya. Lalu, letakkan pada konten artikel. Gampang kan? Itu cara pertama ya, Dias. Cara kedua, untuk membagikan PBS Link Katalog bisa jadi cara untuk merekrut karena calon member bisa melihat langsung katalog dan membeli produk Oriflame. Jangan lupa share, slide, dan buy. Bagaimana cara membagikannya? Satu, klik Belanja. Dua, klik gambar katalog pada periode saat ini. Tiga, di pojok kanan atas, temukan gambar panah, lalu klik. Keempat, bagikan ke sosial media atau WhatsApp. Tambahkan kalimat yang menarik supaya calon member tertarik untuk buka PBS Link Katalog kamu. Bener banget nih, Ron. Berikut cara ketiga untuk membagikan PBS Link Toko. PBS Link begitu efektif diletakkan di profil sosial media dan blog page kamu. Cara ini bisa memberikan inspirasi dari kisah sukses kamu. Dengan begitu, mereka akan tertarik untuk bergabung, berbelanja, dan dibina oleh kamu sebagai pemilik PBS. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk membagikan PBS Link Toko kamu? Satu, klik Sell. Dua, klik Personal Beauty Store, lalu scroll ke bawah. Tiga, temukan tombol bagikan atau copy PBS Link Toko kamu. Selanjutnya, letakkan deh di profil media sosial kamu. Gampang kan? Dan, yang paling penting nih, jangan lupa follow up member baru kamu. Sebaiknya, segera hubungi dan tawarkan bantuan ke mereka yang baru saja berbelanja melalui PBS kamu. Sebagai pemilik PBS, kamu juga akan mendapatkan email notification saat mendapatkan new recruit dari pembelanjaan di PBS kamu. Kamu juga bisa memberikan tutorial lho, misalnya, cara penggunaan atau cara bergabung dengan bisnis Oriflame. Yuk, coba tips ini untuk mengarahkan trafik ke Personal Beauty Store kamu. Kamu bisa coba satu persatu atau sekaligus. Ingat ya, jangan lupa, lacak kinerja penjualan sebelum dan sesudah menggunakan lautan. Jadi, kamu bisa melihat perubahannya. Jadi, tunggu apa lagi? Manfaatin PBS kamu yuk! Terima kasih telah menonton!